Kawasan Pasar Parit 1 Kuala Tungkal akan disulap menjadi pusat wisata kuliner. Bahkan Bupati Tanjung Jepung Barat Anwar Sadat mengungkapkan proses renovasi dilakukan secara bertahap. Selain terkenal sebagai pusat penjualan peralatan barang beje atau bekas, kota Kuala Tungkal juga selalu menarik dengan kulinernya, terutama kuliner seafood, seperti di kawasan Parit 1. Bahkan kawasan Parit 1 juga akan disulap menjadi pusat wisata kuliner. Hal ini diutarakan langsung oleh Bupati Tanjung Jepung Barat Anwar Sadat. Hal ini tak lain merupakan bukti keseriusan pemerintah Kabupaten Tanjung Jepung Barat guna memajukan pelaku usaha UMKM lokal. Tak hanya itu, sebagai faktor penunjang utama, infrastruktur jalan di kawasan Parit 1 sudah diperbaiki. Kita sudah dikenal sebagai daerah kuliner. Nah, oleh karena itu kita memaksimalkan fungsi Parit 1 itu sebagai daerah kuliner Tanjung Jepung Barat. Nah, oleh karena itu kita sudah mengkapi fasilitas dan sebagainya. Dan kami mengajak pada ibu-ibu yang jajanan-jajanan masakan-masakan khas Tanjung Jepung Barat, silakan bekerjasama dengan toko-toko yang ada di jajaran Parit 1 itu. Nah, ini mudah-mudahan membuka peluang mesin serius menggerakkan ekonomi menengah bawah ya. Sehingga masyarakat kita ekonomi Tanjung Jepung Barat bisa berbihan pasukan pandemi COVID-19 yang hampir 3 tahun ini berjumlah pada sektor ekonomi kecil. Lebih lanjut, Anwar Sadat menambahkan, kawasan wisata kuliner khusus di Pasar Parit 1 ini memang sengaja dirancang sesuai aturan terutama dalam segi renovasi kawasan Pasar Parit 1. Sebab potensi wisata kuliner sangat menarik dikembangkan, terutama dalam hal khas makanan laut maupun kopi khas Kuala Tungkal. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.